Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi terkait dengan MPI namun sebelumnya ini karena host saya sudah pindah akses pointnya atau pindah network jadi IPnya berubah sekarang IPnya jadi 10.12.14.90 untuk server 1 dan 14.91 untuk server 2 nah ini kemungkinan besar akan berpengaruh pada server-server MPI dalam arti tidak bisa saling berkomunikasi ya karena konfigurasi kita sebelumnya itu masih IP 192.168.1.12 server 1 dan 13 server 2 nah ini harus kita fix dulu caranya adalah dengan mengupdate SSH keygennya dan juga mengupdate file masing filenya barangkali kita langsung eksekusi saja masing-masing server kita akses lewat putih ya jadi kita buka putihnya kita akses untuk server 1 1.10.12.14.90 10.12.14.90 accept walaupun IPnya berubah login loginnya tetap sama oke sudah masuk untuk server 1 kemudian kita masuk kembali untuk server yang kedua 14.91 ya 10.12.14.91 oke jika sudah terkoneksi dua-duanya lewat putih barangkali kita bisa mulai untuk mengkonfigurasi ulang barangkali yang pertama yang perlu kita lakukan adalah mengecek apakah konfigurasi MPI kita sebelumnya masih jalan atau tidak ya ini bisa kita lakukan dengan membuka file python kita yang minggu lalu atau yang video sebelumnya ya kita bisa buka CD MPI python kemudian kita lihat disana sudah ada beberapa file kita akan coba jalankan file yang pertama yaitu file name rank dengan query yang sama ya MPI run kemudian nama filenya adalah MPI run.open.mpi MP2 ya artinya dua proses yang kita jalankan server-server yang akan dieksekusi adalah server-server yang ada di file machine file ini lokasinya ada di home, yasir, mpi testing, dan machine file ini ada alis IPnya ya walaupun belum kita update nanti kita lihat kalau kita tidak update hasilnya seperti apa padahal IPnya sudah berubah ya oke kita eksekusi yang name rank 1 coba oke nah ini error ya katanya target node-nya itu 1.12 untuk server-server 1 tapi tidak dikenali lagi artinya sudah bukan IP tersebut ya nah ini ada beberapa yang harus kita kita ubah ya yang pertama adalah kita ubah file machine file ini jadi ini yang lokasinya ada di home, yasir, mpi testing itu harus kita ubah kita masuk dulu ke sana kita 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 mundur saja satu langkah kemudian cd home yasir kemudian mpi testing kemudian disini harusnya ada file machine file-nya kita kalau kita lihat isinya itu oke ini server 1 12 ini IP yang lama ini harus kita ganti dulu kita ganti dengan perintah nano machine file kita ganti server 1 menjadi tadi 192 eh bukan 10.12.14.91 ya IP kita bisa dicek kembali disini nah ini dia yang saya sorot ya 10.12.14.90 oke kita setting oke disini 10 12.14.90 yang dibawa beda satu angka ya 12.14.91 nah ini dia 91 mana ya nah ini IP server 2 kita ini saya save permission denied oke cancel dulu sorry no ini harus pakai sudo ya sudo nano machine file password kita oke diubah kembali 10 12 12 titik 90 yang dibawah 10 12 14 titik 91 save oke kemudian yang perlu kita konfigurasi berikutnya adalah soal SSH keygen kita ya karena akses kita sudah IP kita sudah berubah maka SSH keygen juga mesti diubah caranya adalah kita keluar dulu ke home nya ya kalau kita PWD ini sudah home yasir nah disini kita bikin SSH keygen dengan cara kita masukkan query SSH kurang keygen kemudian min t yang mau kita inginkan type nya RSA kemudian min C besar comment comment nya adalah yasir add yasir server 1 nama server tak masing-masing kemudian nama yang ini ya oke kemudian kita enter kita bikin keygen SSH baru oke ini akan dibuat katanya akan disimpan di file ini sekiranya ada masalah kita enter saja override karena sebelumnya sudah ada SSH sebelumnya sudah ada dengan konfigurasi IP 1.12 itu ini katanya apakah mau ditimpa saja kalau kita mau timpa kita pilih yes saja yes override kemudian pas parsenya ini kita biarkan kosong saja ini juga dibiarkan kosong saja oke sudah dibuat ID RSA yang baru dengan IP kita saat ini ya yaitu 10.12.14.90 nah langkah selanjutnya adalah kita ingin memasukkan konfigurasi keygen tadi itu ke dalam server kedua caranya adalah kita lakukan cat kemudian kita arahkan file ID RSA kita kita arahkan ke sini dengan cara tilde slash titik SSH kemudian ID RSA titik pub kemudian pipe atau garis lurus SSH kemudian kita masukkan IP user dan IP dari server yang kedua ya dalam hal ini user saya masih sama pakai yasir kemudian add IP yang baru IP yang baru dalam hal ini adalah 10.12.14.91 yaitu 10.12.14.91 kemudian baru kita buat satu file di sana tapi sebenarnya ini file-nya sudah ada nanti barangkali akan di override juga mkdir titik SSH titik koma kemudian cat hasil cat nya kita masukkan ke dalam sebuah file SSH ini kalau error berarti kita harus hapus manual di server 2 SSH kemudian autorize keys seperti ini oke kalau sudah kita enter are you sure want to continue connecting yes masukkan password dari server 2 123456 default saja password saya mkdir cannot create SSH file exist nah ini dia ya jadi katanya disini itu sudah ada konfigurasi dari si SSH ya artinya sudah ada ini kalau error seperti ini kita harus hapus manual file yang ada di server 2 bisa kita hapus barangkali kita bisa LS dulu atau kita CD ke sana bisa LS min l kemudian kita bisa lihat LS min al tilde slash titik SSH dulu nah ini folder folder SSH nya itu ada di sana artinya sudah ada dan disini menolak untuk membuat file yang baru cara caranya supaya dia bisa terbuat kembali adalah dengan menghapus dulu SSH yang lama ya kita bisa hapus dengan perintah kita bisa hapus karena disini direktori SSH katanya sudah ada maka kita hapus direktorinya dengan perintah rm min rf remove paksa ini titik SSH seperti ini kita enter kemudian kita cek kembali misalnya ls min al ls min al tilde slash SSH nah sudah tidak ada ya nah ini sudah tidak ada nah kita eksekusi ulang kembali disini yang server 1 jadi kalau sudah dihapus SSH untuk server 2 kita masukkan kembali konfigurasi yang baru di server 2 password untuk server 2 dimasukkan oke ini sudah terbuat ya langsung gitu nah ini kalau kita mau cek bisa kita ls min al SSH kembali nah ini bisa lihat ya kalau disini tadi perintah sebelumnya ini titik SSH atau directory ini tidak ada kemudian pas kita sudah eksekusi kembali disini sudah dibuatkan yang baru artinya server 2 sudah punya konfigurasi SSH keygen dari server 1 sesuai dengan IP yang terbaru ya yaitu 10 12 14 90 untuk server 1 nah sekarang kita bisa tes kembali koneksi dari MPI nya dengan cara open MPR run lagi ya nah kita bisa masuk di MPI Python folder MPI Python ini kita ada di home nya home user nya nah ini kita masuk ke sini dulu karena disana file-file Python kita cd MPI Python kemudian kita ls dulu lihat nah ini ada file Python kita dari video sebelumnya ini kita coba eksekusi kembali pakai MPR atau open MPR MPR run open MPI prosesnya 2 mesin file nya tadi sudah kita update juga IP nya di lokasi yang sama kemudian Python 3 namenya 1 get name rank kita eksekusi oke nah sekarang sudah jalan kembali ya jadi begitu cara mengkonfigurasi kembali IP-IP server dari apa namanya MPI jika server-server nya ada yang berubah IP nya ya dalam hal ini tadi server 1 itu berubah IP nya server 2 juga berubah IP nya maka yang perlu kita konfigurasi ulang adalah SSH keygen nya jadi kita mesti bikin SSH keygen kembali kalau tidak salah ada di video 10 ya kemudian kita mesti masukkan lagi ke server 2 server 2 mesti dihapus dulu konfigurasi keygen yang lama dengan cara rm min rf ttssh kemudian kita lakukan kembali pengiriman id rsa yang baru ya hasil SSH keygen itu ke server 2 dengan IP yang baru seperti itu nah sekarang ini sudah berjalan kalau sudah berjalan seperti ini maka kita bisa melanjutkan tutorial kita tentang MPI di video berikutnya kita akan bahas tentang metode komunikasi broadcast di MPI terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati